Goodbye, goodbye Saatnya kita berpisah Goodbye, goodbye Hey yo, what's up guys? Temu lagi dengan gue, Komo Riki Dan Kiki Dikatakan Putus Dan sekarang kita lagi ada di Sama Narva dan Lombok Barat Jangan lupa di rumah Dan hari ini, Komo gue dan tim Katakan Putus Udah janjian sama satu orang klien kita yang namanya Reni Untuk ketemuan di rumahnya Dan nantinya kita akan tanya-tanya langsung sama si Reni Tentang permasaan dia dengan pasangannya yang bernama Dodi Oke gengs, sekarang kita udah sampai di rumah klien kita namanya Reni Dan kita udah mengatur pertemuan sama dia di depan rumahnya dia ini Di situ kita pun langsung membawa banyak kamera Dan kita memang pengen banget untuk ketemu langsung sama si Reni Dan sampai kita di rumah yang alamatnya sama banget dengan alamat yang dikirim oleh si Reni ini Misik Halo Ya ibu, boleh kenalan saya Komo, kenalkan Ini Faros Ini kita dari Transsivi Orang-orang begini Ya, kita dari Transsivi Dari tim Katakan Putus Ini benar rumahnya Reni Iya Benar Reni Oke, nah jadi Saya gak ibunya Reni Oh ini nomanya Reni Iya, saya nomanya Reni Ya udah, jadi Reni emang minta bantu sama tim Katakan Putus Dan kita udah ngatur pertemuan sama Reni Kok ada gini-gini? Iya, emang Saya jadi gak enak sama ketangga Iya, 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 iya Tapi di sini kita pengen ketemuan dulu sama Reni Untuk memastikan kalau emang kita diundang sama Reni Datang ke rumah ini gitu, ibu Oh gitu Nah ibu, ibu boleh panggil Reni-nya ya Reni? Gak lama kemudian nyokapnya manggil Reni Untuk keluar dan nanyain apakah benar Reni pernah minta bantuan dari Katakan Putus Untuk ngebantuin dia sama pacarnya Ini ada aktor ya? Halo, komo? Halo Ini kita dari tim Katakan Putus Ini Reni Lu Reni ya? Oke, lu yang ngirim email ke tim Katakan Putus kan? Ah, enggak kok Tapi di sini perasaan kita langsung ketemu dengan si Reni ini Dia bilang sama kita kalau dia bukanlah orang yang mengirim email ke tim Katakan Putus Di situ kita bingung dong Gue, komo dan tim Katakan Putus bingung banget Ya kan, tim Katakan Putus udah berkomunikasi sama lu Dan lu udah ngirim email ke tim Katakan Putus Lu bilang, lu emang punya seorang cowok Dan lu pengen dibantu sama tim Katakan Putus Untuk menyelesaikan permasalahan lu sama cowoknya Lu Enggak, mereka bohong Karena ini kesalahan amat kali Ya masa kita kesalahan amat ini benar kan? Ini fotonya lu juga ada Iya, ini bukannya lu Ini email dari lu kan? Ini email dari lu kan? Ini email dari lu kan? Oke enggak, sekarang lu jujur aja sama kita sebenarnya permasalahan lu sama cowok lu ini apa? Tapi maaf, anak saya nggak pernah pecaran Selama ini nggak ada cowok datang ke rumah Saya nggak ngebolehin anak saya pecaran Kalian salah alamat Dan Reni tetap nggak ngaku kalau dia itu pernah ngirim email ke Katakan Putus Untuk ngebantuin dia menyelesaikan masalah sama cowoknya Ada apa nih? Aneh banget nih kejadian Nah itu fotonya ada pun Ya kita emosin Ya emang benar? Eh Reni lu bisa jujur nggak sama kita? Lu bisa kladifikasi nggak? Tapi lu Reni kan? Ya Reni Tapi bukan aku yang kirim email Dan terus yang ngirim email ke tim Katakan Putus siapa? Dan disitu kita marah banget, kita kesel Mungkin dari tim yang salah atau mungkin emang kita dikerjain sama Reni Kita juga sempat kebingungan tapi daripada kita berdebat terlalu lama di rumah orang Akhirnya sekarang kita pun juga diusir oleh orang tua dan juga oleh si Reni ini Oke yaudah kalau kita yang masalah emang saya minta maaf ya Bu Oh yaudah Saya minta maaf ya Oke 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 Kayaknya tim Katakan Putus nggak selayaknya diusir seperti itu gengs Tapi karena emang itu ada rumahnya si Reni dan ibu itu Akhirnya tim Katakan Putus pun langsung pergi dari rumah itu Akhirnya kita memutuskan untuk pulang Dan kita minta tolong ke tim Katakan Putus yang lainnya untuk nge-recheck lagi email itu kayak gimana Emangnya tuh dapet email kayak gitu? Ya nggak tau kan yang ngurusin Amal Kita kan tau-tau kita udah tau konfirmasi si Amal udah ngobrol sama si kain kita ini Si Amal udah komunikasi sama dia Dia udah ngatu pertemuan sama si Amal Dan yang kitanya kan tinggal dateng doang biasa gitu loh Nah pada saat kita lagi menuju ke hotelnya kita Kita dikagetkan ada seorang perempuan mengejar mobil tim Katakan Putus Dan dia memukul-mukul mobil tim Katakan Putus Ini cewek Apa sih? Ini cewek yang tadi Disitu gua pun langsung kaget gengs Terus pada saat gua menyadari Ternyata cewek yang mengejar mobil kita tadi itu adalah Reni Yang mana Reni ini tadi baru aja mengusir kita dari rumahnya dia Lu yang tadi kan? Iya Kak Kita yang dateng ke rumahnya lu kan? Aku mau minta maaf Kak Tadi itu aku takut sama emang aku Disitu kamu emosi karena dia merasa malu Tadi udah diusur sama nyokapnya Reni-Reni itu Gua pula langsung bertanya sama dia Kenapa lu masih mengejar mobil tim Katakan Putus? Lu kan cewek yang ada di rumah tadi kan? Yang ngusir tim Katakan Putus kan? Iya Kak, aku mau minta maaf Karena aku takut banget sama rumah aku Iya jadi gini, aku kayak pacar Dan aku base pit selama satu tahun Jadi maksud lu disini, selama lu ngejain hubungan Tapi si Dodi itu emang cowoknya lu ya? Iya Kak Dodi itu emang bener cowoknya lu? Bener cowok aku Dia bilang sama kita Kalau orang tuanya ini tidak mengizinkan dia pacaran Dan tadi kalau dia mengaku Kalau dia lah orang yang menyirim email ke tim Katakan Putus Nantinya dia ketahuan sama orang tuanya Kalau dia punya hubungan dengan seorang laki-laki yang bernama Dodi Jadi maksudnya cowok lu juga gak pernah ngomong sama lu Kalau untuk ngomongin masalah kayak gini tuh Emang cowok lu mau juga gitu untuk backstreet sama lu? Aku juga gak pernah minta sama dia Makanya aku undang kalian buat bantu aku buat ngatain itu Nah disini dia pengen banget minta tolong sama tim Katakan Putus Untuk ngebantuin dia Gimana caranya biar ngomong sama pacarnya yang namanya Dodi Untuk mau ngomong sama nyokap Pereni Supaya nyokap Pereni no meres tuin hubungan mereka Sampai akhirnya mereka gak usah backstreet lagi Tapi selama ini si Dodi ini tau kalo Kalo lu kan jadi hubungan sama dia tidak diketahui oleh rancu lu? Enter lu Dia tau? Iya dia tau tapi dia gak pernah ngomong kayak gini sama mamaku Oke jadi Tapi masalahnya kalian tuh apa? Maksudnya apakah kalian lagi dalam keadaan baik-baik aja? Atau gimana? Soalnya kan Aku suka di dalam hubungan aku Aku ada masalah banget Kak Hubungan aku tuh ngerasa hambar sama dia Dia gak pernah jalan sama aku Gak pernah ngajakin aku jalan Kak Emang hambar itu gara-gara apa? Apakah emang kalian jarang ketemu atau bagaimana? Iya karena jarang ketemu aku takut banget sih Kalo saya ketemu sama dia Aku takut banget kalo mamaku temuin aku Dia menganggap gara-gara dia ngejalanin hubungan secara backstreet dengan si Dodi ini Akhir-akhir ini dia merasa si Dodi ini udah susah banget untuk diketemui Udah susah banget untuk berkomunikasi sama dia Ya udah berarti disini kalo emang jawaban dari permasalahan lu ini adalah Dodi emang harus ngomong sama orang tua lu Kalo emang lu sama dia pacaran gak? Ya udah kalo gitu Dodinya dimana sekarang? Pasti di basecamp yang itu Basecamp apa? Bikers Oke ya udah kalo gitu kita akan tau basecamp si cowok lu ini si Dodi ini Dan nantinya kita akan mengatur lagi rencana bagaimana caranya biar si Dodi ini nantinya Ngomong sama orang tua lu tentang hubungan lu sama dia Ya udah sekarang lu ikutin mobil gua aja lah di belakang Jadi disini tugas kita untuk menyelesaikan permasalahan si Reni sama si Dodi ini adalah Kita harus ketemuan dulu sama si Dodi Dan akhirnya gue komodan tim ke tangan putus nganterin Reni yang udah kita tanya juga Kira-kira sekarang Dodi ada dimana Oke ini kan lu emang bilang sama kita kalo emang ternyata si cowok lu ini emang gak direstuin hubungannya sama lu Nah tapi disini yang pengen gue tanya Lu ngejahin hubungan sama si Dodi ini Bernampak positif atau negatif buat lu? Tapi lu jadi ngumpet-ngumpet kan sama nyokap lu kan? Udah lu jemput-jemput terus kan? Oke ya udah gak Sekarang kan lu bilang kalo si Dodinya ada di tempat tongkrongannya dia sekarang kan Ya udah sekarang kita akan menuju ke tempat tongkrongannya Sampai kita di tempat tongkrongannya Lu suruh dia untuk ketemu sama orang tua lu Seanggaknya dia ngaku sama orang tua lu kalo dia adalah pacarnya lu Iya Dan nantinya apapun itu jawaban dari orang tua lu Yaudah kita liat aja nanti gitu ya kan Disini kita cuma pengen ngeliat reaksinya si cowok lu bakal kayak gimana Dari saat dari itu nanti kita baru bisa posut lagi Iya Karena disini permasalahnya adalah cowok lu ini berani atau engga gitu loh ngomong sama orang tua lu Udah itu doang Dimana tempat base campnya dia dimana? Oh lewat sini Oh lewat sini Yaudah ini lu turun dari mobil Lu liat apakah emang ada dia disitu atau engga Dan nantinya kalo emang ada dia disitu Yaudah lu obrolin sama dia dan lu ajak dia untuk ketemu sama nyokap lu Dan dia emang harus jujur untuk ngomong sama nyokap lu kalo dia emang punya hubungan sama lu Oke dan nantinya juga ada beberapa orang tim dari ketakang putus yang akan ngikutin lu dari belakang Dan ngambil gambarnya lu Sesampainya kita di tempat tongkrongannya si Dodi ini gengs Dan disitu tempat tongkrongannya ini juga tidak bisa dimasuki oleh mobil Makanya disini gua bilang sama si Reni untuk dia turun dari mobil Dan langsung jalan mencari si Dodi ini apakah dia ada di tempat tongkrongannya atau engga Dan setelah itu kita ngamatin Reni dan Dodi Reni pun nyampe di tempat tongkrongannya Dodi dan disitu Dodi kaget Mungkin si Reni nya juga jarang diajak kesini makanya dia kaget ngeliat kedatangan si Reni datang ke tempat tongkrongannya dia Udah ngapain kesini Kamu kalo ngasem gitu sih Kamu gak suka gue kesini Kamu kan bisa telepon dulu gitu baru kesini Ya maaf Kau kesini Ngomong apaan Kamu merasa kalo hubungan kita tuh hambar Hambar apaan Aku kan sayang sama kamu Ya sayang tapi kamu gak pernah ngajakin aku jalan Aku sibuk Aku harus pergi sama temen-temenku Iya aku tau tapi masih sih gak ada waktu buat aku sedikit pun Iya Bentar kok aku berhenti sibuk Aku pasti Aku janji Aku bakal ajak kamu jalan Terus kapan ngomong sama mama Kan kamu tau mama kamu tuh kan galak Aku gak berani ngomong mama kamu Tapi disini kita mendengarkan Dodi ini menolak apa yang dibilang sama si Reni dengan alasan orang tua dari Reni ini galak Menurut gue itu adalah satu respon yang gak gentle banget dari seorang cowok Ini orang emang nian untuk pacaran sama Reni atau enggak gitu Kalau dia emang nian untuk pacaran sama Reni harusnya dia berani dong Dan dia nyoba dong Iya sangat gak Iya lo harus berani ngomong sama nyokapnya Tapi katanya kamu sayang Masa cuma gara-gara galak terus kamu gak berani ngomong Iya Aku susah jelasnya sama mama kamu Gara-gara itu doang kamu gak mau Kalau kayak gini aku minta putus deh